Kita ke sorotan lainnya saudara, setelah sempat viral karena arogan di jalan. Akhirnya pengemudi mobil Fortuner dengan plat TNI palsu yang mengaku adik seorang jenderal ditangkap polisi. Pengendara mobil yang ditabrak melapor ke polisi karena pelaku tidak menunjukkan itikat baik. Pengendara mobil Fortuner yang viral karena bersikap arogan dan cekcok dengan pengendara lain di jalan tol Jakarta Cikampek akhirnya ditangkap dan resmi jadi tersangka. Tersangka ditangkap di rumahnya di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pengendara mobil yang ditabrak melaporkan pemilik mobil Fortuner ke bareng Skrimpohri karena pelaku tidak menunjukkan itikat baik. Lapor menyerahkan sejumlah barang bukti ke polisi berupa video viral dan tanda kepemilikan kendaraan. Kita baru saja menerima surat terima laporan polisi. Surat terima laporan polisi. Kita melaporkan seseorang yang diduga telah melakukan dugaan tindak bidana melanggar pasal 170 KUHP. Sementara pemilik mobil yang ditabrak menyebut, pengendara Fortuner yang melaju di bahu jalan menyerempet mobilnya di res area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek pada 10 April lalu. Saat korban meminta pertanggung jawaban, terjadi cekcok dan pelaku lantas mengaku sebagai adik seorang jenderal TNI. Menurut korban, saat hendak meninggalkan lokasi, pelaku sengaja menabrak mundur mobilnya. Mobil Fortuner ini juga mendadak potong masuk ke kanan gitu. Dia langsung potong masuk ke kanan dan akhirnya nyerempet mobil kami gitu kan. Dan karena saya merasa miserempet ya saya coba minta penjelasan gitu. Saya kenapa misalkan nyerempet. Tapi itu dia oleh nyalain saya duluan dan bilangnya kamu yang nampak turun, kamu yang nampak turun gitu loh. Nah terus akhirnya setelah itu udah dia maju ke depan mobil saya. Di area mendadak saya kira kita mau turun, ngomong baik-baik gitu kan. Tapi ternyata dia malah nabrak mobil mundur gitu loh. Jadi ya itu maksudnya kebetulan di dalam mobil kita ada anak kecil, semua shock jadinya kan kaget gitu kan. Mabes TNI juga turut menyelidiki kasus ini. Melalui pesan tertulis, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Nugrahagumilar menyebut, yang bersangkutan sudah ditangkap. Saat ini lagi diperiksa di Polda. Nomor registrasi pelat dinas yang digunakan yang bersangkutan adalah palsu. Nanti dikabari ya, setelah selesai pemeriksaan semuanya. Sementara, Rabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arisham Indradi juga membenarkan, pengendara mobil Fortuner berplat TNI palsu telah ditangkap. Benar, sudah diamankan dan sedang dilakukan pendalaman. Demikian Kombes AD Arisham Indradi seperti yang kami kutip dari kompas.com. Tersangka, kini dijerat dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih.